Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sejak musim hujan tiba, para pengungsi turut dihantui rasa khawatir akan terjadinya banjir dan terkena penyakit musiman, seperti flu, batuk, dan demam. Kekhawatiran semakin dirasakan terutama terhadap lansia dan anak-anak. Kurangnya bantuan matras dan selimut sangat disayangkan para pengungsi. Ya, sedih lah punya orang tua, enggak dikasih apa-apa. Ya enggak, apalagi selimut. Beras saja, 2 kilo dikasih. Per 7 minggu, 1 minggu. Posko pengungsian di lapangan UPT Pertanian Rendang menampung 8 ribu pengungsi. Mayoritas tinggal di tenda yang dibangun secara swadaya menggunakan terpal dan bambu hasil donasi organisasi kemanusiaan dan pemerintah. Hingga Kamis 30 November, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat pengungsi masih kurang selimut sebanyak 46 ribu lembar. Sedangkan, kebutuhan matras mencapai 39 ribu unit. Pemenuhan ini diakui sulit karena sempat terjadi penutupan bandara. Selain itu, saat status Gunung Agung turun menjadi siaga, warga yang sempat pulang turut membawa pulang matras dan selimut yang diberikan. Dan saat erupsi terjadi minggu lalu, pengungsi tidak sempat membawa kembali matras dan selimut tersebut. Bung Taza, Jat Radiningrat, Karangasem.